bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat miftah jumpa lagi dengan saya miftah di channel miftah rahman nah sobat miftah pada video kali ini saya mau ngasih lihat ke sobat miftah kolam burayak saya ya kenapa saya mau kasih lihat karena memang burayaknya ini sudah mulai besar ya ukurannya sudah mulai besar dan sudah mulai terlihat nah penasaran seperti apa penampakannya langsung aja nih saya tunjukin jadi ini karena tadi malam atau kemarin ya kemarin sore sampai malam itu hujan lumayan deras sehingga membuat airnya itu jadi lebih jernih ya walaupun airnya beralga tapi lebih jernih kenapa karena banyak alga yang mati terkena air hujan jadi ketika hujan itu memang alga itu banyak yang mati sehingga dia mengendap nah kalau misalnya teman-teman mau tahu endapan yang ada di kolam itu yang yang seperti tanah itu itu sebenarnya adalah alga-alga yang mati ya sobat miftah matinya itu biasanya kena air hujan ya kalau kena air hujan biasanya dia mati nah pada video kali ini saya mau ya sharing aja ke sobat miftah kenapa saya pisahin burayak sendiri nggak sama indukannya ya jadi saya hobi saya itu mindahin burayak ya jadi sehari itu saya nargetin ya kurang lebih 100-200 burayak saya pindahin ke kolam burayak nah kenapa kita pindahin nggak bersama indukannya pertama supaya pertumbuhan burayak itu lebih terpantau ya karena kan nggak ketutupan sama keramba indukannya kemudian supaya kita memberi makannya juga enak ya memberi makannya enak karena ya sama burayak gitu kita kasih makannya itu lebih asik gitu ngeliatnya kemudian memudahkan kita dalam memanen ya memudahkan kita dalam memanen juga misalnya sudah 3 bulan lah udah siap untuk dijual itu bisa kita panen tuh dengan cara yang sangat mudah ya karena ukurannya cenderung sama ya dan jumlahnya bisa kita kontrol nah kelebihan yang lagi kelebihan yang selanjutnya itu kita bisa narget satu kolam itu kita isi berapa ribu taruhlah misalnya satu kolam ini ya kurang lebih lebarnya 120 panjang 220 itu kalau misalnya kalau misalnya saya nyerokin itu saya target itu bisa ya kurang lebih 2000 lah 2000 sampai 3000 bisa bahkan ada teman saya bilang itu kapasitasnya kolam ini bisa sampai 5000 ya 5000 sampai dewasa cuma saya pribadi kurang kurang berani untuk untuk naruh sampai jumlahnya 5000 ya takutnya berebut oksigen malah mati ya kecuali saya tambahin air atur disini ya pakai gelembung itu kemungkinan besar sih bisa palingnya kurang lebih sini saya nargetin tuh 3000 aja lah nah kenapa disini ada ikan moli kemudian ada ikan platinya juga jadi kalau misalnya teman-teman punya lahan itu enggak terlalu banyak ya enggak terlalu lebar kemudian kolamnya juga jumlahnya enggak terlalu banyak ya jadi solusinya bisa dicampur seperti ini yang penting catatannya adalah dia beda spesies dan sama-sama dari burayak jadi kalau sama-sama dari burayak itu Insyaallah enggak saling berantem ya karena disini yang paling agresif biasanya adalah molly black golden ya molly black golden itu dia dia agresif ya suka ganggu dia kalau yang dewasa tapi kalau misalnya dari burayak sih mudah-mudahan dia enggak enggak nakal ke belikan platinya ya jadi ini adalah burayak yang ukurannya sudah mulai langgung ya udah mulai kelihatan yang adiknya ini ada disini ini adiknya tuh yang kelihatan moli ya karena memang moli itu dia karakternya berenang di atas sedangkan pelatih dia itu menyelam dan dia lebih sering itu menyelam tidak di dasar di tengah-tengah tapi kalau moli dia senangnya di atas dia cari oksigen di sini jumlahnya lebih banyak daripada yang di sana daripada kolam tadi tuh ya cuma belum belum kelihatan kenapa karena masih seneng berenang di dasar dan memang ukurannya itu masih kecil masih kecil banget ya sobat bisa lihat tuh ya banyak yang di dasar kemudian di pinggir-pinggir juga ya pokoknya ini hiburan lah hiburan yang sangat menyenangkan nah kapan lagi kita bisa melakukan sesuatu yang kita senangi kemudian juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah jarang gitu loh tapi ya salah satunya ya dengan usaha yang hobi seperti ini ya jadi gitu aja sobat miltah kita cuma nge-share aja bagaimana saya menyortir burayak itu supaya pertumbuhannya optimal nah kalau disini memang tidak seperti gapi ya harus disortir jantan betina kalau di pelatih ya cenderung nggak jadi masalah ya mau dicampur mau dipisah cuma ya kerepotan juga kalau misalnya kita harus misah jantan dan betina apalagi target kita memang untuk partian untuk toko ikan ya itu sangat merepotkan lah pokoknya jadi gitu aja sobat miltah untuk video kita kali ini makasih banyak buat sobat miltah yang telah menyaksikan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe di subscribe terlebih dahulu oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih